Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Bagaimana kabar Bapak, Ibu, sahabat PNS PDKK Sahabat TNI dan Polri Serta pensiunan Semoga Selalu dalam keadaan sehat walafiat Dan tetap semangat Di dalam menjalankan tugas-tugasnya Maupun di dalam menjalani kehidupan ini Baik Bapak, Ibu, sahabat PNS PDKK Sahabat TNI, Polri Dan pensiunan Tentu saja Akan bergantian tahun Dari 2023-2024 Tentu berharap Akan adanya pencairan Gaji untuk Yang baru Yaitu kenaikan 8% untuk PNS Aktif Dan untuk pensiunan Yaitu 12% Nah Di media masa Tentu saja Bapak, Ibu sering mendengarkan Informasi-informasi Mengenai kapan Disairkannya Kenaikan gaji Tersebut Padahal sudah resmi Bahwa Pengumuman Kenaikan gaji Untuk PNS Aktif TNI, TNI, Polri Dan pensiunan Itu sudah resmi Diumumkan oleh Presiden Joko Widodo Pada 16 Agustus 2023 lalu Namun Semua ini Masih Bertanya-tanya Seperti apa Dan kapan Waktu pencairannya Sebagai Sesama Mari kita Saling mengingatkan Bahwa Itu semua Kita harus Terima Dengan kesabaran Dan selalu Berdoa Semoga Pemerintah Melalui Kebijakannya Segera Mencairkannya Baik Untuk Sambil menanti Kapan Dicairkannya Informasi-informasi Yang kita dapat Itu Tetapi Perlu Diberikan Ketenangan Dari Video kali ini Saya hadir Untuk menyampaikan Informasi Mengenai Jangan khawatir Bila mana Kenaikan gaji Itu Cairnya Tidak Bulan Januari 2024 Nah Tetapi Itu semuanya Akan diperhitungkan Oleh Pemerintah Video kali ini Berjudul Informasi Mengenai Jangan khawatir Pemerintah Siap Rapel Kenaikan Gaji PNS P3K TNI Polri Dan Pensiunan Yang Cair Tertunda Ya Di 1 Januari 2024 Jadi Rapel Kenaikan Gaji Ini Akan Disiapkan Bila mana Pencairannya Itu Tertunda Nah Mari kita Mari kita Simak Berita Ini Semoga Ini Bisa Menggambarkan Kepastian Dan Ketenangan Buat Kita Kita Ikuti Semuanya Informasi Ini Realisasi Atau Pencairan Kenaikan Gaji PNS P3K TNI Polri Dan Pensiunan Pada Tanggal 1 Januari 2024 Tertunda Namun Pemerintah Siap Membayar Rapel Kekurangannya Pemerintah Wajib Memberikan Rapel Kenaikan Gaji PNS P3K TNI Polri Dan Pensiunan Yang Berlaku Mulai 1 Januari 2024 Namun Masih Tertunda Dalam Pencairannya Perhitungan Rapel Kenaikan Gaji PNS P3K TNI Polri Dan Pensiunan Menjadi Tanggung jawab Pemerintah Untuk Memenuhi Kekurangan Sebelum Berlakuan PP Terbaru Hal ini Berdasarkan Namanat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 Tentang APBN Tahun Anggaran 2024 Yang Dijelaskan Dalam Pasal 1 Ayat 42 Seperti Berikut Ini Tahun Anggaran 2024 Adalah Masa Satu Tahun Terhitung Mulai Dari Tanggal 1 Januari 2024 Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2024 Dikutip Ya Oleh Klik Pendidikan Ya Di Sisi Lain Pemerintah Baru Bisa Mencairkan Kenaikan Gaji PNS P3K TNI Poli Dan Pensiunan Berdasarkan Peraturan Terbaru Tentang Gaji Hal ini Ditegaskan Justinus Prastowo Staff Khusus Menku Menteri Keuangan Sri Mulyani Usai Pembacaan Nota Keuangan RAPBN Tahun Anggaran 2024 Pada Agustus Lalu Bersama DPR RI Peraturan Peraturan Pemerintah PP Sebagai Pelaksanaan Dari Undang-Undang APBN Dan Menjadi Dasar Pembayaran Atau Penyesuaian Gaji Poko ASN TNI Poli Dan Pensiunan Mulai 1 Januari 2024 Tutur Justinus Prastowo Kepada Awak Media Jadi Sudah Dapat Dipastikan Bahwa Pembayaran Kenaikan Gaji PNS Dan P3K TNI Poli Sebesar 8% Dan Pensiunan PNS Sebesar 12% Menunggu Diterbitkannya PP Terbaru Kondisi Tersebut Membuat Beberapa Peminta Daerah Turut Memberikan Penjelasan Kepada Seluruh PNS P3K TNI Poli Dan Pensiunan Di Wilayah Kerja Administrasinya Para ASN Termasuk PNS Dan P3K TNI Poli Dan Pensiunan Pasti Sedang Menanti Kabar Kenaikan Gaji Pada 1 Januari 2024 Dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Sejak Agustus 2023 Kenaikan Gaji ASN PNS P3K TNI Poli Dan Pensiunan Sudah Dikabarkan Sri Mulyani Saat Pembahasan RUU APBN 2024 Bersama DPR RI Hingga Tahap Rencana Realisasi Di 1 Januari 2024 Namun Hingga Saat ini Nasib Kenaikan Gaji ASN PNS P3K TNI P3K Polri Dan Pensiunan Masih sebatas kabar Dan Belum terdapat Kepastian Apakah Cair Mulai 1 Januari 2024 Ini Sebelumnya Telah Dikabarkan Lewat Pengumuman Yang disampaikan Presiden Jokowi ASN PNS Dan P3K TNI Dan Polri Akan Mendapat Kenaikan Gaji Sebesar 8% Sedangkan Untuk Para Pensiunan PNS Akan Mendapatkan Kenaikan Gaji Pensiun Pokok Sebesar 12% Sangat Mengembirakan Bapak Ibu PNS P3K TNI Polri Dan Pensiunan Tentu Sudah Menantikan Momen Membahagia Di Tanggal 1 Januari 2024 Mendekati Detik-detik Berakhirnya Tahun 2023 Menuju Tahun 2024 Teringat Kembali Apa Yang Pernah Disampaikan Justinus Prastowo Staf Khusus Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati Kementerian Keuangan Republik Indonesia Melalui Justinus Memaparkan Bagaimana Pemerintah Melakukan Berbagai Tahapan Menuju Realisasi Penyesuaian Atau Pembayaran Kenaikan Gaji Tersebut Semua Terkait Dengan Aturan Dan Regulasi Yang Selama Ini Sudah Dilakukan Di Setiap Tahapan Pemerintah Bersama DPR RI Telah Mengesahkan APBN 2024 Yang Berlaku 1 Januari 2024 Yang Pelaksanaannya Masih Memerlukan Peraturan Turunan Seperti Peraturan Pemerintah Atau PP Nah Nah Ini Dari Dari DIPA Dan Nota Keuangan Dalam APBN 2024 Yang Sempat Dijelaskan Menteri Keuangan Sri Mulyani Pemerintah Telah Menyiapkan Anggaran Sebesar 52 Triliun Untuk Kebutuhan Kenaikan Gaji Kendati Demikian Justinus Prastowo Menegaskan Bahwa Masih Memerlukan PP Untuk Melaksanakan Amanat Undang-Undang APBN 2024 Peraturan Pemerintah Sebagai Pelaksana Dari Undang-Undang APBN Kata Justinus Saat Itu Kepada Awak Media Terkait Tertundanya Pembayaran Kenaikan Gaji ASN Seluruh PNS P3K TNI Polri Dan Pensiunan Tidak Perlu Khawatir Menurut Pemda Untuk Kuningan Ini Contohnya Perhitungannya Tetap Dimulai Pada Bulan Januari 2024 Sehingga Pemerintah Daerah Kabupaten Berkewajiban Untuk Membayar Kekurangan Atas Kenaikan Gaji Tunjangan Tersebut Nah Ini Diantara Kepastian Agar Bapak Ibu Sahabat PNS P3K TNI Polri Dan Pensiunan Agar Tetap Tenang Karena Bila Mana Tidak Cair Di Bulan Januari Maka Akan Diberikan Rapel Sesuai Dengan Anggaran Yang Harus Dicairkan Jadi Simpulannya Bapak Ibu Tetap Tenang Apakah Mau Cair Januari Atau Februari Nah Tentu Saja Itu Dihitungnya Mulai Per 1 Januari 2024 Baik Bapak Ibu Sahabat PNS TNI Polri PTKK Pensiunan Semuanya Semoga Tetap Semangat Tetap Optimis Dan Bersabar Untuk Menanti Kenaikan Gaji Baik Terima kasih Atas Perhatiannya Mohon Maaf Apabila Ada Kesalahan Dalam Penyampaian Sampai Jumpa Kembali Di video-video Selanjutnya Jangan Lupa Subscribe Like Isi Komentarnya Dan Share Video Ini Ke Grup WA Lainnya Jangan Lupa Subscribe Like Isi Komentarnya Baik Terima kasih Atas Perhatiannya Mohon Maaf Apabila Ada Kesalahan Sampai Jumpa Kembali Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh